oke bosku kembali lagi di channel lantar jahat teknik bosku oke hari ini ready satu unit gergaji horizontal bosku diameter 60 roda besi pakai penggerak dinamo bosku motor dinamo 4 HP nah ini proses penyambungan rel bosku penyambungan lantaran jadi lantarannya ini panjang dibagi dua bosku pindah nih nih oke caramel selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih oke lor karena ini relnya panjang lor ya sekitar 5-6 meteran ini kita membelah kayu dua sekaligus lor nah itu kayu satu nanti kayu dua jadi bisa kayu panjang lor ya ini proses penjepitan kayu lor kayu dicepit direl nanti tinggal digergaji oke lor kayu sudah kencang siap untuk digergaji nah ini dua sekaligus lor ya untuk mempercepat proses penggergajian selamat menikmati 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 oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai kayu sebesar ini kalau pakai gergaji biasa Pak apa bisa Pak enggak bisa ya bisa pun enggak mungkin bisa cuma eh lama kesini emisien kelebihan gergaji kayu Rizontal orang satu langsung cukup apalagi dua orang lebih cepat yang satu Cicata yang satu gergaji yang satu menata yang satu menata yang satu gergaji tinggal nyorong-nyorong Oke mantap jadi yang ini gergaji yang belakang nata nanti yang sana gergaji yang sini tata mantap itu hasilnya itu lor bagus-bagus nah ini sampai habis nanti penampakannya peh kayu jati lor ya kita potong pisanggi buri gie hai 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 mulus lor, mulus pol, mantap mulus lor, bagi dulur-dulur yang mau pesan gergaja horizontal, sangat mudah lor ya, sangat fleksibel, satu orang satu cukup, apalagi pakai dinamo seperti ini lor, sangat ngirit, nah itu lor hasilnya, kayu jati terasa empuk, tinggal dorong saja sudah menjadi kemplengan-kemplengan, selamat menikmati